Heavenly Jewel Cheng Season 2, Kebangkitan Misterius Tuan, apa yang ingin Anda pesan? Salah satu penjaga toko di toko Pandai Besi melihat Zhou Weiking mengenakan seragam pemanah, dan segera maju untuk menyambutnya. Meskipun Pandai Besi bukanlah profesi rendahan, tapi itu masih jauh dari profesi prajurit. Di Kekaisaran Tiamong, selain Jewel Masters, profesi yang paling dihormati adalah tentara Kekaisaran Tiamong. Dengan total 50 ribu tentara, tentara Kekaisaran Tiamong telah mengalahkan invasi dan invasi yang tak terhitung jumlahnya, dan sangat dicintai dan dihormati oleh rakyat jelata. Meskipun Zhou Weiking tampak muda, namun seragam standar militer masih sangat mengesankan. Zhou Weiking bertanya, apakah Anda bos di sini? Ya, benar. Meskipun toko kami tidak terlalu besar, tetapi ini adalah toko tua di kota Heavenly Bow kami, dan kami memiliki reputasi yang baik. Jika Anda menginginkan sesuatu, saya dapat memberi Anda diskon. Lagi pula, Anda melindungi rumah Anda dan Kekaisaran. Zhou Weiking menyeringai, dan dengan mengangkat tangannya, dia melepas tudungnya dan menyerahkannya kepada penjaga toko. Dia melihat keluar, dan kemudian bergerak lebih dekat ke penjaga toko, berkata secara misterius, Bos, saya adalah kepala suku dari batalion pemanah resimen kelima Kekaisaran, batalion ketiga. Kali ini, komandan batalion kami yang meminta saya untuk keluar dan memalsukan sesuatu. Jika Anda bisa membuatnya dengan baik, saya tidak perlu memberi tahu Anda manfaatnya, bukan? Bos ragu sejenak, menilai Zhou Weiking. Meskipun pemanah di depannya ini masih muda, dia memiliki wajah yang sederhana dan jujur, dan tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia tidak terlihat seperti penipu atau penipu. Zhou Weiking merendahkan suaranya dan berkata, kamu bahkan tidak tahu batalion ketiga kita. Begitu saya menyebutkan komandan batalion kita, Anda akan mengerti. Komandan batalion kami adalah kecantikan nomor satu Kekaisaran, Fiskon Sangguan Bing Er. Anda bisa pergi bertanya-tanya. Mendengar kata-kata Sangguan Bing Er, mata penjaga toko berbinar, dan dia berkata, Tuan, apa yang ingin dipalsukan oleh Fiskon Sangguan Bing Er? Sangguan Bing Er adalah legenda bagi rakyat jelata. Dia lahir di antara rakyat jelata, dan dinobatkan sebagai Dewi Rakyat Jelata. Bos yang jujur ini tidak akan pernah percaya bahwa seseorang akan menggunakan Sangguan Bing Er untuk menipu orang lain. Kalau tidak, dia akan dibenci oleh semua rakyat jelata. Bagaimana dia bisa tahu bahwa orang di depannya juga seorang Fiskon? Jika Sangguan Bing Er tahu bahwa Zou Wei King benar-benar menggunakan namanya untuk membodohinya, dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan membuat orang ini tidak bisa menjadi laki-laki. Zou Wei King berkata, Kami membutuhkan logam yang sangat keras, tetapi semakin ringan, semakin baik. Dan dia harus cepat. Dia harus melakukannya hari ini. Uang bukanlah masalah. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan gaji militer yang baru saja dia terima dan menamparkan beberapa koin emas di atas meja. Zou Wei King tidak perlu berkultivasi sejak dia masih muda. Pikiran liciknya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan rekan-rekannya. Alasan mengapa dia bisa memakai kulit harimau seorang komandan batalion yang cantik adalah karena kecepatannya. Biasanya, pandai besi harus berbaris untuk membuat sesuatu, tapi dia tidak bisa menunggu. Bos pandai besi segera menganggup dan berkata, Tidak masalah. Kami kebetulan memiliki beberapa paduan titanium yang berharga di toko kami. Ini adalah sesuatu yang dapat disempurnakan oleh Master Permata Elemental Atribut Api. Meskipun harganya tinggi, tetapi itulah yang Anda cari. Namun harganya juga lumayan mahal, sekilo paduan titanium sama dengan 10 koin emas. Bagaimana dengan ini? Karena viskaun sangguan Bing Air, saya akan menagi Anda harga biaya, 7 koin emas 1 kilo. Bagaimana? Ketika dia melihat Zhou Wei Qing mengambil uang itu, dia benar-benar mempercayai pemuda yang tampak sederhana dan jujur ini. Mendengar kata paduan titanium, mata Zhou Wei Qing berbinar. Dia pernah mendengar tentang ini sebelumnya, orang tuanya memiliki satu set baju besi yang terbuat dari paduan titanium. Tidak hanya ringan, itu juga sangat tangguh, dan merupakan salah satu bahan terbaik untuk menempa senjata dan peralatan. Dia sangat gembira, baiklah, itu saja. Inilah yang ingin saya tiru. Saat dia mengatakan itu, Zhou Wei Qing menyerahkan topi angin ke bos pandai besi. Bos memulai, bukankah ini topi angin? Zhou Wei Qing menganggup dan berkata, ya, saya ingin terlihat seperti topi angin. Pikirkanlah, di medan perang, kita para pemanah biasanya harus menghadapi anak panah musuh. Jika topi angin terbuat dari paduan titanium, bagaimana panah musuh bisa melukai kita? Selain itu, saya ingin pegangan yang terbuat dari beberapa lapis kanvas di dalam topi angin. Dengan begitu, ketika saya memegangnya di tangan saya, itu bisa berubah menjadi perisai. Mendengar kata-kata Zhou Wei Qing, mata bos pandai besi itu berbinar. Ini pasti layak. Namun, paduan titanium sangat mahal, bisakah itu cocok untuk semua pemanah? Zhou Wei Qing memiliki ide ini sejak lama. Ketika dia tidak melakukan apa-apa di rumah, dia suka memikirkan segala macam hal aneh. Sebelumnya, ketika dia mendaftar menjadi tentara, pemimpin regu mengatakan kepadanya bahwa menjadi pemanah adalah yang paling aman, tapi itu omong kosong belaka. Sebagai putra seorang marsekal, bagaimana mungkin Zhou Wei Qing tidak tahu bahwa pemanah, terutama pemanah panjang kerajaan Tiangong, adalah salah satu prajurit termahal di medan perang. Kekuatan serangan Longbowmen sangat luar biasa, jadi mereka pasti akan menjadi fokus perhatian musuh. Situasi seperti ini tidak biasa. Alasan kenapa dia tetap memilih profesi ini adalah karena dia punya cara untuk menghadapinya, dan Archer memang tidak perlu bertarung dalam jarak dekat. Ketika dia berumur 11 tahun, dia memiliki ide ini. Dia ingin mengubah Winhead dari Longbowmen menjadi perisai. Itu sangat mudah digunakan di medan perang. Ketika musuh menyerang, dia hanya perlu berjongkok, meringkuk sebanyak mungkin, dan menundukkan kepalanya, dan panah musuh hampir semuanya akan diblokir oleh topi angin. Ide semacam ini benar-benar mustahil untuk dipikirkan oleh orang biasa. Hanya Zoe King, yang lahir karena takut mati, yang bisa memikirkannya. Dia juga ingin memberitahu ayahnya, tetapi setiap kali dia melihat wajah serius ayahnya, dia tidak bisa mengatakannya. Tuhan tahu jika ayahnya akan setuju dengan sarannya. Selain itu, logam super ringan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh seluruh pasukan. Mengagumkan, ini pasti ide Viscount. Itu terlalu kreatif. Baik, kami akan mengambil pekerjaan ini. Saya akan membiarkan semua orang mengerjakannya sekarang. Itu harus dilakukan malam ini. Ketika saatnya tiba, saya akan mengenakan biaya sesuai dengan jumlah bahan yang digunakan. Saya tidak ingin gaji Anda. Saya akan menjualnya kepada Anda seharga 6 koin emas per kilogram paduan titanium. Ini adalah keuntungan dari menggertak. Dia tidak perlu membuka mulut, dan pihak lain akan mengambil inisiatif untuk menurunkan harga. Zoe King sangat bangga pada dirinya sendiri. Adapun ide buruk bos untuk sangguan Bing Air, dia tidak peduli. Keselamatan pertama. Bos, apakah Anda memiliki barang lain yang terbuat dari paduan titanium? Yang terbaik adalah memakainya untuk pertahanan. 6 koin emas per kilogram paduan titanium, Zoe King belum pernah mendengar harga sebesar itu. Setahu dia, harga normal seharusnya 10-12 koin emas PRKILOGRAM. Setelah masuk tentara, kemungkinan besar dia harus pergi ke medan perang. Itu selalu baik untuk mempersiapkan lebih banyak peralatan pertahanan. Kamu telah bertanya pada orang yang tepat. Aku juga memiliki pelindung dalam paduan titanium. Itu terbuat dari paduan titanium dan ditenun dengan tendon ular tangguh binatang iblis langit. Ringan dan dekat dengan tubuh. Ini lebih dari cukup untuk bertahan melawan panah-panah dari para pemanah panjang Anda. Saat dia mengatakan itu, bos berjalan ke belakang konter dan mengeluarkan sebuah nampan. Di atasnya ada armor bagian dalam berwarna perak mengkilap. Zoe King tidak ragu untuk mengambil baju besi bagian dalam di tangannya, dengan santai membukanya. Ini adalah armor bagian dalam setengah tubuh, mampu melindungi seluruh tubuh bagian atas, termasuk lengan. Armor perak bersinar terang. Lebih penting lagi, itu sangat ringan, paling banyak 2 kg. Ini adalah manfaat dari paduan titanium. Melihat ini, Zoe King tidak bisa menahan kegembiraannya. Bagus, ini bagus. Aku akan mengambil ini. Saya perkirakan sekitar 1 kg. Bos, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Bahkan jika itu 2 kg, itu akan baik-baik saja. Ini, ini 12 koin emas. Saat dia mengatakan itu, Zoe King dengan cepat mengeluarkan 12 koin emas dan meletakkannya di atas meja. Bab 12. Bos menatapnya kaget. Petugas, ini, ini tidak dihitung seperti itu. Armor bagian dalam paduan titanium ini membutuhkan 2 pengrajin terampil hampir setengah tahun untuk membuatnya, ditambah uang untuk memoles dan tendon magic tenacious snake. Armor bagian dalam ini dihargai 60 koin emas, yang setara dengan 20 tahun gaji prajurit normal. Zoe King menatap dengan mata lebar, dan berkata dengan wajah sederhana dan jujur, Bos, bukankah Anda mengatakan bahwa paduan titanium adalah 6 koin emas per kilogram? Juga, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak akan mengambil gaji saya. Saya membeli ini untuk komandan batalion kita, Anda tidak bisa begitu pelit, kan? Anda harus beroperasi dengan integritas. Bagaimana dengan ini? Jika Anda bersikeras menaikkan harga, saya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi saya tidak punya cukup uang. Setelah saya berikan kepada komandan batalion, saya akan minta dia menebus perbedaannya, bagaimana menurut Anda? Komandan batalion kita adalah pilar negara kita. Demi keselamatannya, saya telah menghabiskan semua gaji saya selama beberapa tahun terakhir, dan saya benar-benar tidak punya uang lagi. Saat dia mengatakan ini, pelacur ini memasang ekspresi yang sangat bertentangan. Ini? Ini. Ketika Bos mendengar bahwa itu untuk sangguan Bing Er, wajahnya tiba-tiba menjadi aneh. Ketika dia bertemu Zhou Weiking, dia benar-benar ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Pada akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya, baiklah, baiklah. Karena ini untuk viskaun, maka aku tidak akan mengatakan apapun. Namun, petugas, jika Anda ingin memesan sesuatu di masa mendatang, Anda harus datang mencari saya. Zhou Weiking tertawa dalam hatinya, dan tidak berani tinggal. Terima kasih. Aku akan kembali malam ini untuk mengambil kerudung. Oh iya, bungkus tudung paduan titanium dengan lapisan kanvas, dan pastikan terlihat sama dengan tudung asli saya. Paling-paling pinggirannya bisa sedikit lebih besar, jadi pertahanannya akan lebih baik. Setelah mengatakan ini, dia mengambil baju besi bagian dalam dan dengan senang hati berbalik untuk pergi. Setelah meninggalkan pintu dan berbelok di tikungan, Zhou Weiking menemukan gang yang sepi dan masuk. Dia melepas pakaian luarnya, dan mengenakan baju besi bagian dalam paduan titanium perak mengkilap. Meskipun agak besar, tendon dari magic tenasius nakeh sangat elastis, dan sangat pas. Itu pasti tidak bisa dilihat dari luar ketika dia mengenakan seragam militer. Ini benar-benar barang bagus. Huh, sayang sekali, paduan titanium tidak dapat ditingkatkan dengan energi surgawi, juga tidak dapat ditingkatkan dengan atribut apapun. Jika tidak, dengan sifat uniknya, itu pasti akan mendapatkan harga setinggi langit. Zhou Weiking menghela nafas. Paduan titanium memiliki banyak kelebihan, tetapi juga memiliki banyak kekurangan. Itulah fakta bahwa itu tidak dapat diresapi dengan energi surgawi atau atribut lainnya. Inilah alasan mengapa itu tidak bisa digunakan sebagai senjata jewel master. Dengan demikian, harganya tidak akan terlalu tinggi. Setelah membereskan, Zhou Weiking memutuskan untuk mengambil harta karun yang dia sembunyikan di hutan bintang. Itu adalah hal paling berharga yang dia miliki selama 13 tahun hidupnya. Saat Zhou Weiking bergabung dengan tentara dan menjadi pemanah yang malang, suasana di Istana Kekaisaran Tiamong menjadi tegang. Ayah, tolong jangan marah. Ini salahku. Putri Divuya berlutut di sana, terisak. Di depannya, seorang pria parubaya berusia empat puluhan mondar mandir. Pria ini memiliki mahkota emas di kepalanya, dan wajahnya sejelas batu diok. Keagungan atasan yang tak terlihat menyebabkan semua pelayan di sekitarnya menahan nafas. Namun, pada saat ini, alisnya berkerut, dan matanya dipenuhi amarah. Mendengar kata-kata Divuya, dia tiba-tiba berhenti dan berteriak dengan marah, Biarkan aku memberitahumu, jika Weiking baik-baik saja, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika dia benar-benar dirugikan olehmu, maka kamu akan dikubur bersamanya. Ternyata, setelah Divuya kembali ke istana, semakin dia memikirkannya, dia semakin takut. Pada akhirnya, rasionalitasnya mengalahkan rasa takutnya, dan dia menceritakan masalah ini kepada ayahnya, Kaisar Kerajaan Tiamong, di Fengling. Pada awalnya, dia ragu-ragu untuk berbicara, tetapi ketika di Fengling mendengar bahwa itu terkait dengan Zhou Weiking, dia segera memanggil pengawalnya, Nia, untuk menanyainya secara mendetail. Setelah mengetahui apa yang terjadi, dia sangat marah, dan segera mengirim empat master permata elemen kehidupan untuk mencari Zhou Weiking di bawah pimpinan Nia. Dia memerintahkan mereka untuk mencoba yang terbaik untuk merawatnya. Divuya menatap ayahnya dengan mata terbuka lebar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhou Weiking akan sangat penting bagi ayahnya. Ayah, dia hanya seorang pejabat, tapi aku satu-satunya anak perempuanmu. Di Fengling memiliki seorang putra dan putri. Anak perempuan tertua adalah Divuya yang berusia 16 tahun, dan Divuya memiliki seorang adik laki-laki. Di Fengling adalah seorang kaisar yang sangat terkenal. Setelah memastikan anaknya sehat, ia memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi. Alasannya sederhana, untuk mencegahnya memperebutkan tahta 100 tahun kemudian, dan untuk mengasuh putra satu-satunya. Di Fengling berkata dengan marah, kamu masih tahu bahwa kamu adalah putriku satu-satunya. Tahun itu, di perbatasan antara kekaisaran dan kekaisaran Kalise, jika bukan karena Brother Zhou yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku, menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir hujan panah musuh untukku, apakah kamu masih ada di dunia ini? Pada saat itu, Saudara Zhou terkena 26 anak panah, dan butuh 4 life elemental Joel Master sebulan untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam 20 tahun ini, Saudara Zhou telah banyak berkontribusi pada kekaisaran. Tanpa dia, kekaisaran Tiamong tidak akan ada lagi. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang putri? Sebagai anggota keluarga kerajaan, Anda tidak bekerja keras untuk kerajaan, sebaliknya, Anda memimpikannya seorang pangeran tampan. Hari ini, Wei Qing mungkin melihatmu secara kebetulan, bahkan jika dia sengaja melihatmu mandi, terus kenapa? Anda tunangannya, dan terus terang, bahkan jika dia, itu bukan apa-apa. Bagaimana denganmu? Anda berani menyerangnya, dan Anda bahkan menggunakan keterampilan elemental Joel Anda. Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti, saya tidak bercanda dengan Anda. Jika Wei Qing benar-benar mati, kamu akan menjadi persembahan pemakamannya. Kalau tidak, saya tidak bisa menjawab Saudara Zhou. Di Fuya akhirnya tahu rasa takut. Ketika Di Feng Ling berkata untuk kedua kalinya bahwa dia akan dimakamkan bersama Wei Qing, dia tahu bahwa ayahnya telah mengambil keputusan, meskipun dia tidak ingin mempercayainya. Yang Mulia, pada saat itu, lima orang masuk dari luar dan membungkuk kepada Di Feng Ling. Mereka adalah empat master permata elemen kehidupan yang dia kirim. Bagaimana itu? Bagaimana Wei Qing? Di Feng Ling bertanya dengan cemas. Pemimpin live elemental Joel Masters berkata dengan hormat, Yang Mulia, tolong jangan khawatir, kami tidak menemukan Viscount Zhou. Namun, kami menyelidiki situasinya dengan hati-hati dan menemukan jejak kaki Viscount Zhou ketika dia pergi. Dari situ, kita dapat menyimpulkan bahwa Viscount Zhou pergi dengan selamat. Di Feng Ling mengerutkan kening, bagaimana mungkin? Wei Qing hanyalah orang biasa. Dia terkena pukulan dari fire elemental Joel, aku khawatir. Master permata elemen kehidupan berkata, Viscount Zhou bagaimanapun juga adalah putra Marsakal Zhou. Mungkin Marsakal memberinya beberapa item penyelamat jiwa. Ekspresi di Feng Ling sedikit santai. Dia menoleh ke di Fuya dan berkata, Bangun, ikuti aku ke rumah Marsakal untuk meminta maaf kepada Wei Qing. Pada saat itu, apa lagi yang bisa dikatakan di Fuya? Meskipun dia tidak tahu berapa kali dia memarahi Zhou Wei Qing di dalam hatinya, dia tidak punya pilihan selain bangun dan mengikuti ayahnya. Tentu saja, Zhou Wei Qing tidak tahu berapa banyak masalah yang dia bawa ke ibu kota kerajaan Tiangong. Keesokan paginya, dia sarapan enak di hotel, membawa busur besarnya dan lari ke kam militer untuk melapor. Bab 13 Begitu dia keluar dari gerbang kota, dia tiba di kam tentara. Sekarang, Zhou Wei Qing sudah melupakan apa yang telah dia lakukan sehari sebelumnya, dan dari waktu ke waktu, dia mengelus baju zirah bagian dalam yang dia kenakan dan topi angin khusus di kepalanya, yang beratnya lebih dari 1 kilo. Untungnya, dia memasuki kam batalion ketiga. Begitu dia memasuki kam, dia bertemu dengan wajah yang dikenalnya. Itu adalah pemimpin perusahaan yang menanyakan bagaimana rasanya kemarin. Namun, pada saat ini, pria ini memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan menghalangi jalannya. Kamu adalah Zhou Xiaopang, kan? Zhou Wei Qing tersenyum dan berkata, Benar, kakak pemimpin perusahaan, saya Zhou Xiaopang. Pemimpin perusahaan berkata dengan suara yang dalam, Kakak apa? Di kam militer, hanya ada posisi. Saya dipanggil Maoli dan saya termasuk kompi keempat batalion ketiga resimen kelima kekaisaran. Mulai sekarang, Anda adalah pemanah perusahaan keempat. Apakah kamu mengerti? Zhou Wei Qing berkata, Saya mengerti. Meski dia berkata begitu, di dalam hatinya dia diam-diam mengutuk. Maoli, keledai. Pemimpin perusahaan keledai. Pemimpin perusahaan Maoli tidak tahu bahwa keseriusan dirinya telah menyebabkan pria celaka ini memberinya nama panggilan. Julukan ini mengikutinya sepanjang karir militernya. Ikuti aku, Maoli berbalik dan berjalan ke kam militer. Zhou Wei Qing dengan curiga mengikuti di belakang. Dalam hati, dia berpikir, mengapa pimpinan perusahaan secara pribadi datang menjemputnya. Dia hanya rekrutan baru. Seorang pemimpin perusahaan seharusnya sudah cukup. Seorang pemimpin perusahaan bertanggung jawab atas seratus orang. Di kekaisaran Tiangong di mana jumlah prajurit tidak banyak, dia sudah dianggap sebagai perwira tingkat menengah. Di sangguan Bing Er, seorang komandan batalion yang bertanggung jawab atas seribu orang dianggap sebagai seorang jenderal. Maoli membawanya ke kam militer. Semakin banyak mereka berjalan, semakin banyak mereka berjalan. Akhirnya, di pojok belakang kam militer, mereka memasuki sebuah tenda kecil. Zhou Wei Qing mengikuti. Tenda ini hanya memiliki satu kasur. Luas totalnya bahkan tidak sampai 10 meter persegi. Selain kasur, tidak ada hiasan lain. Maoli berdiri di tenda dan berkata, setelah rekrutmen, sebelum kamu pergi ke kam pelatihan rekrutmen baru, kamu akan tinggal di sini dulu. Kali ini, resimen kelima kita perlu merekrut total seribu tentara. Batalion ketiga kami hanya memiliki seratus. Saya memperkirakan bahwa itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Zhou Wei Qing berkata dengan heran, pemimpin perusahaan, perawatan di kam kami begitu baik sekarang. Apakah mereka semua kamar single? Mau liter kekeh? Tentu saja tidak. Ini disiapkan khusus untukmu. Bocah cilik, aku tidak bisa membantumu. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri. Baiklah, kamu istirahat dulu. Kantin ada di sisi kiri barak. Mudah ditemukan. Seseorang akan memberi tahu Anda kapan Anda akan berangkat untuk pelatihan perekrutan. Setelah mengatakan ini, dia membuka tirai tenda dan berbalik untuk pergi. Saat pemimpin perusahaan keledai pergi, Zhou Wei Qing tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia melepas busur dan anak panahnya dan meletakkannya di tanah, sebelum berjalan keluar dari tenda. Sebelumnya, dia tidak mengamati sekelilingnya dengan hati-hati, tapi sekarang dia merasa tidak nyaman, dia melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa tenda terdekat dengannya setidaknya berjarak 50 meter. Bisa dikatakan tendanya terletak di sudut terjauh dari seluruh kam. Mungkinkah identitasnya telah ditemukan? Itu tidak mungkin. Dia sudah sangat berhati-hati. Tiba-tiba, wajah marah melintas di benak Zhou Wei Qing, dan dia merasakan hawa dingin di hatinya, bergumam pada dirinya sendiri, sangguan bingar, gadis itu adalah jenius nomor satu di kekaisaran, dia tidak akan begitu. Tidak punya otak untuk bertengkar dengan orang sepertiku, kan? Zhou, Little, Fatih, pada saat ini, sebuah suara yang menggertakan gigi tiba-tiba terdengar di telinganya. Meskipun suaranya menyenangkan seperti burung pengicau, nada suaranya tidak bagus. Zhou Wei Qing buru-buru berbalik dan melihat sangguan bingar mengenakan pakaian bela diri dengan pita ungu gelap di punggungnya. Melihatnya, Zhou Wei Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Rambut sangguan bingar diikat ekor kuda seperti biasa. Dia tidak mengenakan baju besi apapun. Pakaian bela diri ungu gelapnya dengan sempurna menonjolkan sosoknya yang ramping. Bersamaan dengan efek dekoratif pita ungu tua, itu membuatnya tampak lebih gagah dan tangguh. Tapi kali ini, alisnya sedikit terangkat. Mata hijau mudanya tampak seperti akan menyemburkan api. Jelas, dia pernah mendengar ungkapan, payudara besar tapi tidak punya otak. Dia tidak mungkin begitu sialkan. Zhou Wei Qing meratap di dalam hatinya. Dia buru-buru memasang senyum jujurnya yang khas, komandan batalion, aku baru saja memujimu. Itu, memujimu karena telah berkembang dengan baik. Tertangkap basah, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Sangguan Bing Er sangat marah. Dia telah meminta pemimpin perusahaan Maoli untuk mengatur agar Zhou Wei Qing tinggal di daerah terpencil di kam militer sehingga lebih mudah untuk berurusan dengannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Lagipula, Zhou Wei Qing hanyalah rekrutan baru. Meskipun tindakannya sebelumnya tercelah, tidak dapat dikatakan bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Tapi setelah mendengar deskripsi dan penjelasannya, bagaimana mungkin dia masih tertipu oleh penampilan jujur Zhou Wei Qing. Prajurit Zhou Xiaopang, berdiri tegak. Sangguan Bing Er berteriak. Zhou Wei Qing buru-buru berdiri tegak. Perbandingan itu menjijikkan. Yang lainnya adalah seorang komandan batalion dan seorang heavenly batmaster. Dia sangat mengerti bahwa orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan melawannya. Tangan kanan Sangguan Bing Er mengeluarkan sebuah penunggang kuda dari pinggangnya. Dia menatap Zhou Wei Qing dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, Prajurit Zhou Xiaopang, karena menghina atasanmu, kamu akan dihukum dengan 10 pukulan cambuk. Pelaksananya adalah Sangguan Bing Er. Zhou Xiaopang, berbalik. Zhou Wei Qing melirik cambuk di tangan Sangguan Bing Er dan meratap di dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan dicambuk pada hari pertamanya di kam militer. Namun, situasinya tidak menguntungkannya, jadi dia hanya bisa dengan enggan berbalik. Sangguan Bing Er mendengus marah. Dia mengambil langkah maju dan sudah berada di belakang Zhou Wei Qing. Dengan swash, dia mencambuknya. Punggung Zhou Wei Qing ditampar dengan suara keras. Ah, teriakan sedih Zhou Wei Qing terdengar seolah-olah dia telah dikebiri. Seluruh tubuhnya jatuh ke depan dan berguling-guling di tanah. Sangguan Bing Er melihat cambuk di tangannya, dan berpikir dengan ragu. Apakah itu benar-benar menyakitkan? Saya tidak menggunakan energi surgawi apapun. Zhou Xiaopang ini terlihat cukup kokoh, mengapa dia sangat lemah? Akting Zhou Wei Qing terlalu realistis. Tubuhnya berguling dan berkedut saat dia melakukannya, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Dalam hal melakukan pemukulan, siapa yang lebih berpengalaman darinya? Sejak muda, dia telah dipukuli oleh ayah Marskalnya, dan mengetahui segala macam teknik untuk melakukan pemukulan. Ketika cambuk sangguan Bing Er baru saja mengenai tubuhnya, dia sudah melompat ke depan, mencoba yang terbaik untuk menghilangkan sebagian kekuatan di balik cambuk itu. Penampilannya saat ini adalah menggunakan rasa sakitnya sendiri untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Dia telah menggunakan gerakan ini terlalu sering, dan sangat akrab dengannya. Itu adalah langkah yang sepenuhnya tidak disadari. Sebenarnya, orang ini sangat gembira di dalam hatinya. Dia mengenakan baju besi bagian dalam paduan titanium, dan cambuk itu tidak memiliki energi surgawi, jadi dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Namun, karena dia secara tidak sadar telah melakukan penampilan yang menyakitkan, dia harus melanjutkan. Melihat ekspresi sedih Zhou Xiaopang, sangguan Bing Er tidak bisa memaksa dirinya untuk mencambuknya untuk kedua kalinya. Zhou Wei Qing berguling sebentar sebelum akhirnya tenang. Namun, dia masih berkedut di tanah, sepertinya dia akan mati. Bab 14. Sangguan Bing Er mendengus marah, Zhou Xiaopang, saya akan mencatat sisa sembilan cambukan untuk saat ini. Dengan kebugaran fisik Anda, bagaimana Anda bisa menjadi prajurit yang berkualitas? Sebelum pelatihan rekrutan baru dimulai, komandan batalion ini akan memberikan Anda serangkaian pelatihan intensif. Jika tidak bisa menyelesaikannya, maka keluarlah dari sini secepatnya, agar tidak mempermalukan batalion ketiga. Setelah makan siang, aku akan datang mencarimu lagi. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah melihat sosok sangguan Bing Er menghilang, Zhou Wei Qing naik dari tanah, kesedihan di matanya menghilang sedikit. Orang ini benar-benar berbeda dari yang lain. Sepertinya saya tidak bisa lagi membuat marah komandan batalion ini. Dibandingkan dengan di Fuya, dia jauh lebih baik. Bahkan dia tidak berpikir bahwa sangguan Bing Er akan begitu mudah untuk dibodohi. Jika itu di Fuya, dia takut sembilan cambukan yang tersisa tidak akan berkurang. Zhou Wei Qing dengan jelas memperhatikan bahwa ketika sangguan Bing Er mengucapkan kata-kata terakhir itu, matanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak tahan. Hal ini menyebabkan dia memiliki kesan yang jauh lebih baik tentang sangguan Bing Er. Namun, pada saat berikutnya, bajingan celaka itu mulai mengingat perasaan goyang dari kemarin, dan mulai ngiler tanpa malu. Sangat cepat, siang tiba. Tidak ada yang istimewa dengan makan siang militer, sederhana dan mengenyangkan. Ketika Zhou Wei Qing ada di rumah, dia tidak makan makanan lesat apapun. Selama dia bisa makan sampai kenyang, dia tidak keberatan. Tentu saja, kafetaria tempat dia makan adalah untuk tentara biasa. Para petugas memiliki tempat makan lain. Ketika dia kembali setelah makan siang, dia melihat sangguan Bing Er sudah berdiri di depan tendanya, menunggunya. Pakaiannya persis sama seperti ketika dia datang di pagi hari. Zhou Wei Qing diam-diam berpikir, jika dia adalah pacarku, betapa baiknya jika dia ada di sini menungguku. Namun, dia hanya memikirkannya. Kekuatan terbesar Zhou Wei Qing adalah dia tahu tempatnya. Dia tidak berpikir bahwa kecantikan jenius nomor satu dari kekaisaran Tiangong akan menyukai sampah seperti dia yang tidak bisa berkultivasi. Halo, Komandan Batalion, Zhou Wei Qing dengan cepat berjalan di depan sangguan Bing Er dan memberi hormat dengan hormat. Memang benar sangguan Bing Er baik hati, tapi dia juga sangat cerdas. Setelah mencambuk Zhou Wei Qing di pagi hari, dia menyadari bahwa dia telah dibodohi. Cambuknya tidak terlalu berat, jadi mengapa begitu menyakitkan? Anak ini jelas berpura-pura. Zhou Xiaopang yang tampaknya berpikiran sederhana ini jelas bukan orang yang baik. Jika dia tidak menghukumnya dengan benar, akan sulit menghilangkan kebencian di hatinya. Berpikir bahwa pria pertama yang menyentuh tubuhnya adalah pria seperti itu, sangguan Bing Er tidak bisa menahan amarahnya. Zhou Xiaopang, aku bertanya padamu, untuk seorang pemanah, kemampuan apa yang paling penting? Sangguan Bing Er bertanya dengan suara berat. Zhou Wei Qing menjawab tanpa ragu, kecepatan, kekuatan, dan akurasi. Sangguan Bing Er mendengar jawabannya yang cepat dan akurat dan terkejut, Bagus sekali, apa yang kamu katakan sangat benar. Dari penampilanmu pagi ini, kondisi fisikmu sangat buruk, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemanah. Oleh karena itu, mulai sekarang saya akan memberikan serangkaian pelatihan khusus. Begitu Zhou Wei Qing mendengar itu, wajahnya jatuh dan dia berkata, Komandan Batalion, bisakah kita mulai nanti? Saya baru saja selesai makan, saya perlu istirahat. Sangguan Bing Er dengan marah berkata, apakah Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya tentang kondisi. Mematuhi perintah adalah tugas prajurit, saya harap Anda ingat poin ini, jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa menjadi prajurit yang luar biasa, dan Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi perwira. Saya akan pergi dan menyiapkan barang-barang, setelah setengah jam, pelatihan khusus akan dimulai. Melihat sangguan Bing Er telah pergi, Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak. Gadis itu berbicara keras, tapi hatinya sangat lembut. Bukankah dia memberiku waktu satu jam untuk istirahat? Di depan tuan muda ini, percuma bersikap seperti itu. Pergi dan tidur. Tidur siang adalah kebiasaan yang baik, menyepercantik dan menyehatkan. Setelah setengah jam, ketika sangguan Bing Er kembali dengan membawa paket militer, dia mendengar dengkuran pemanah Zhou Xiaopang. Sangguan Bing Er marah, tetapi juga menganggapnya lucu. Zhou Xiaopang, bajingan ini, benar-benar makan sampai kenyang dan tidur nyenyak. Mungkinkah dia tidak bisa melihat bahwa dia membalas dendam padanya dengan kedok jabatan publik? Sungguh menakjubkan bahwa dia bisa tidur begitu nyenyak. Zhou Xiaopang, bangun! Sangguan Bing Er berteriak di luar tenda. Dia secara alami tidak akan memasuki tendanya, bagaimana jika pria ini tidur telanjang? Mendengkurnya masih sama. Mata indah sangguan Bing Er berkilat dengan sedikit kelicikan, dan tiba-tiba berteriak, api. Ah, jeritan terdengar dari tenda, dan Zhou Wei Qing terlihat berguling dan merangkak keluar dari tenda. Untungnya, meski sedikit acak-acakan, dia masih mengenakan pakaian. Di mana-di mana, Zhou Wei Qing bergegas keluar dengan ekspresi panik di wajahnya. Sangguan Bing Er dengan tajam berkata, apakah kamu begitu takut mati? Zhou Wei Qing melihat sekeliling. Pada saat ini, dia secara bertahap bangun. Melihat bahwa tidak ada percikan api di sekelilingnya, dia langsung mengerti bahwa dia telah dibodohi. Dengan wajah penuh ketidakpuasan, dia berkata, takut mati adalah sifat manusia, mereka yang tidak takut mati adalah orang bodoh. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali tidur. Ketika dia mengatakan itu, dia berbalik dan hendak kembali. Bajingan, berhenti di sana. Sangguan Bing Er menemukan bahwa dia tidak tahu mengapa, setiap kali dia menghadapi Zhou Xiaopang, dia akan selalu dibuat marah olehnya. Komandan batalion, apakah ada yang lain? Zhou Weiking bertanya dengan agak tidak sabar. Pelatihan khusus, Sangguan Bing Er menggertakan giginya dan menatap pria ini. Dia mengangkat tangannya dan dengan keras menjejalkan tas militer kepelukan Zhou Weiking. Dia telah memutuskan bahwa bagaimanapun juga, dia akan memberi pelajaran pada pria ini hari ini, jika tidak, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Zhou Weiking hanya merasa tangannya berat, dan ketika dia membukanya, itu penuh dengan batu yang berat, setidaknya 20 kilogram. Tiba-tiba, dia tidak berani berpura-pura lagi, dan berkata dengan wajah pahit, komandan batalion, bukankah ini terlalu kejam? Sangguan Bing Er dengan dingin mendengus, sebagai seorang longbowman, kecepatan dan kekuatanmu sangat kurang. Bagaimana mungkin kamu tidak menjalani banyak latihan? Zhou Weiking berkata, tapi, bukankah tidak apa-apa selama panahan saya akurat? Sangguan Bing Er dengan ragu bertanya, panahanmu sangat akurat. Zhou Weiking masih memiliki sedikit kepercayaan pada panahannya sendiri, dan segera menganggupkan kepalanya. Sangguan Bing Er berkata, itu bagus, selama panahanmu lebih akurat dari milikku, atau hampir sama dengan milikku, maka kamu tidak perlu menerima latihanku. Ambil busurmu dan ikuti aku. Zhou Weiking menyandangkan busurnya ke bahunya, meraih anak panahnya, dan mengikuti Sangguan Bing Er keluar dari barak melalui pintu samping. Begitu mereka meninggalkan barak, Sangguan Bing Er berhenti dan menunjuk ke sebuah pohon yang berjarak sekitar 200 meter yang setebal tubuh manusia. Apakah kamu melihat pohon itu? Sebagai longbowman yang mumpuni, kamu harus bisa mengenai tubuh manusia pada jarak 200 meter. Target Anda saat ini adalah pusat pohon. Mari kita mulai. Zhou Weiking melepas busurnya, dan mengeluarkan anak panah sepanjang 0,9 meter dari anak panahnya. Menusuk panah, dia dengan hati-hati memasukkan tali busur. Sebuah pohon yang jaraknya sekitar 200 meter, setebal tubuh manusia, justru terlihat sangat kurus. Dia melihat dengan hati-hati, dan kemudian melepaskan panah. Bab 15. Dengan deru, anak panah itu ditembakkan, dan dengan dentuman, itu mendarat dengan kuat di sisi kiri pohon. Keterampilan memanah semacam ini bisa dibilang cukup akurat. Di batalion ketiga yang dipimpin oleh Sangguan Bing Er, ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh para pemimpin tim. Meskipun ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang longbowman yang berkualitas dapat secara akurat mencapai target dari jarak 200 yard, hanya ada sedikit orang yang benar-benar dapat melakukannya. Haha, itu mengenai, Zhou Weiking dengan bangga mengangkat busur di tangannya ke arah Sangguan Bing Er. Kenyataannya, dia tidak sepenuhnya percaya diri bahwa dia bisa mencapai target 6 atau 7 kali dari 10. Ini juga merupakan alasan terpenting mengapa dia memilih menjadi seorang longbowman. Ini dianggap memukul. Aku menyuruhmu memukul bagian tengah pohon. Saya bisa menembak lebih akurat daripada Anda bahkan jika saya menembak dengan kaki saya. Sangguan Bing Er berkata dengan jijik. Zhou Weiking segera menangkap kata-katanya yang salah. Kamu bisa menembak lebih akurat dariku bahkan jika kamu menggunakan kakimu. Kemudian coba tembak untuk saya lihat. Jika Anda bisa menembak dengan kaki Anda dan mencapai target, saya akan mendengarkan Anda dan mulai berlatih. Saya komandan batalion Anda. Anda harus mendengarkan perintah saya. Beri aku busur dan anak panahmu. Sangguan Bing Er berkata dengan sedikit marah. Zhou Weiking menyerahkan busur dan anak panahnya. Sangguan Bing Er mendengus dingin. Jam tangan. Saat dia mengatakan itu, dia menendang sepatu bot militernya, memperlihatkan sepasang kaki yang indah dan lembut. Sebelum Zhou Weiking bisa mengerti, dia sudah mengangkat satu kaki dan menggunakan jari kaki dan jari telunjuknya untuk menjepit gagang busur besar itu. Kaki kanannya yang ramping terayun ke belakang, dan dia sudah mengangkat busurnya. Setelah itu, tubuh bagian atasnya mencondongkan tubuh ke depan, kedua tangan di tanah, dan kakinya yang lain menjepit anak panah dari tempat anak panah. Seluruh tubuhnya terbalik. Yang mengejutkan Zhou Weiking, tubuh sangguan Bing Er sudah membentuk setengah busur di udara. Kaki kanannya menendang ke depan, dan kaki kirinya dengan gesit menarik anak panah ke tali busur, langsung menarik busur ke bulan purnama. Pantatnya yang bundar hampir ditekan ke atas kepalanya, dan kakinya yang panjang dan ramping berada tepat di depannya. Kaki kirinya melepaskan tali busur, dan dengan desir, anak panah melesat seperti sambaran petir. Zhou Weiking menoleh, hanya untuk melihat anak panah tertanam kuat di tengah pohon. Itu bekerja, busur itu terlalu keren. Zhou Weiking hanya bisa memuji di dalam hatinya. Dia benar-benar jenius teratas dari generasi muda kekaisaran. Apa yang ditunjukkan sangguan Bing Er sebelumnya hanyalah fleksibilitas dan kontrolnya, tidak menggunakan energi surgawi atau manik surgawi. Dia hanya menggunakan busur biasa yang baru saja digunakan Zhou Weiking. Membalik ke belakang, sangguan Bing Er sekali lagi berdiri di sisi Zhou Weiking. Melemparkan busur dan anak panah padanya, dia berkata dengan tenang, apakah kamu yakin sekarang? Zhou Weiking memandang sangguan Bing Er dengan serius dan berkata, Komandan Batalion, saya pikir di masa depan, ketika Anda mengenakan rok, Anda tidak boleh menggunakan busur itu, jika tidak, Anda akan terekspos. Namun, kakimu sangat indah. Ada satu hal lagi yang dia tidak berani katakan dengan lantang. Yang ingin dia katakan adalah, bokong kecil yang gagah. Awalnya, sangguan Bing Er berpikir bahwa dia telah memenangkan bajingan ini dengan melihat ekspresi bingungnya, tapi siapa sangka bahwa dia benar-benar akan mengatakan sesuatu seperti itu. Sangguan Bing Er sangat marah sehingga matanya tampak menyemburkan api, wajahnya memerah saat dia berkata, hal-hal kotor apa yang kamu pikirkan di kepalamu itu. Segera, segera, sekarang, kenakan ransel militer Anda dan lari mengelilingi kam. Jika saya tidak mengatakan berhenti, Anda tidak diizinkan untuk berhenti. Kalau tidak, aku akan bertarung denganmu di kehidupan nyata. Aku akan lari, oke. Zou Wei Qing berkata dengan ekspresi salah di wajahnya saat dia mengambil ransel militernya dan mulai berlari perlahan. Namun, tidak peduli seberapa baik dia bertindak, di mata sangguan Bing Er, dia tampak seperti sedang meminta pemukulan. Lari lebih cepat, sangguan Bing Er memberinya tendangan lagi di pantat sebelum mengenakan sepatu botnya dan berlari berdampingan dengannya. Dia ingin mengawasi Zou Wei Qing saat dia berlari, dan tidak memberinya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang licik. Zou Wei Qing menoleh untuk melihat sangguan Bing Er, dan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang ekstra di tangannya. Dua manik-manik merah berkilau muncul di sekitar pergelangan tangannya. Apakah ini Bet Surgawi? Zou Wei Qing menatap sangguan Bing Er dengan rasa ingin tahu. Meski berlari dengan beban 20 kg di punggungnya tidaklah mudah, namun untuk waktu yang singkat, ia masih bisa bertahan. Terhadap Manik Surgawi, dia memiliki keingin tahuan dan kerinduan yang tak tertandingi, dan dia tidak bisa tidak bertanya, Komandan Batalion, apakah ini Manik Surgawi Anda? Saya mendengar bahwa Master Bet Surgawi memiliki permata fisik dan elemen. Permata elemen Anda adalah rubi atribut api. Kedua manik-manik merah itu memang sangat mirip dengan rubi atribut api milik di Fuya, satu-satunya perbedaan adalah kilaunya. Dibandingkan dengan permata elemental atribut api di Fuya, dua manik-manik merah di pergelangan tangan kiri sangguan Bing Er jauh lebih terang, setidaknya dua kali lebih terang dari permata elemental di Fuya. Selain itu, dibandingkan dengan kemewahan rubi atribut api, dua manik merahnya dipenuhi dengan rasa ringan, dan terlihat sangat nyaman untuk dilihat. Sangguan Bing Er berkata, lari sedikit lebih cepat, dan aku akan memberitahumu. Meskipun dia sangat marah pada Zhou Xiaopang, tapi dia tidak waspada terhadapnya. Sebagai Master Bet Surgawi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Zhou Wei King tidak memiliki energi surgawi di tubuhnya. Pada titik ini, Zhou Wei King tidak punya waktu untuk menjadi licin, dan buru-buru meningkatkan langkahnya. Meski lebih sulit, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keingin tahuannya terhadap Heavenly Bet. Sangguan Bing Er berkata, Master Bet Surgawi berbeda dari Master Permata Fisik dan Elemental, dan tidak sesederhana memiliki keduanya. Dari kelihatannya, kamu seharusnya memiliki pemahaman tentang Master Permata Fisik dan Elemental. Lihat Permata Fisik saya, apa bedanya? Saat dia mengatakan itu, dia memperlihatkan pergelangan tangan kanannya yang lain. Apa yang muncul di pergelangan tangan kanan Sangguan Bing Er adalah dua manik giok. Warnanya hijau muda, berkilau dan tembus cahaya, dan warna manik-maniknya adalah batu giok yang indah. Naga batu giok, warna murni. Zhou Wei King berseru kaget. Dragonstone Jade adalah salah satu batu giok kualitas terbaik, dan ketika digunakan sebagai permata fisik, itu adalah simbol peningkatan agility. Namun, bukan itu yang paling mengejutkan Zhou Wei King. Yang paling mengejutkannya adalah warna murni. Permata fisik Sangguan Bing Er tidak mengandung giok jenis lain, hanya giok agility Dragonstone murni. Sangguan Bing Er berkata, perbedaan antara Permata Fisik Master Bat Surgawi dan Permata Fisik Master Permata Fisik adalah warna murni. Dengan kata lain, Permata Fisik Heavenly Bat Master hanya dapat meningkatkan satu atribut dari tubuh Heavenly Bat Master. Misalnya, Permata Fisik Dragonstone Jade saya meningkatkan agility. Ada pun peningkatan total, itu setara dengan 1,5 kali dari peningkatan atribut Permata Fisik Biasa. Pengetahuan ini diajarkan di Jewel Master Academy. Warna murni, jadi itu adalah warna murni. Zhou Wei King tercerahkan. Dia akhirnya memahami perbedaan antara Permata Fisik Master Bat Surgawi dan Permata Fisik Master Permata Fisik Biasa. Di permukaan, sepertinya itu hanya meningkatkan satu atribut, tetapi sebenarnya, peningkatan 150% untuk satu atribut, tidak peduli atribut apa yang ditingkatkan oleh Permata Fisik Heavenly Bat Master, itu masih sesuatu yang bisa dilakukan oleh Master Permata Fisik normal. Tidak dibandingkan dengan Sangguan Bing Er melanjutkan, untuk elemental jewel saya, bukan rubi yang Anda sebutkan, karena elemental jewel saya bukan dari atribut api, tetapi dari atribut angin. Sebenarnya, dia tidak perlu menjelaskan semua ini kepada Zhou Wei King, tetapi dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat ekspresi terkejutnya, dia merasa sedikit bahagia. Atribut angin, Permata elemental Atribut angin permata elemental guru harus dalam bentuk turmalin. Permata hijau itu, Zhou Wei King memang terkejut sekali lagi. Sangguan Bing Er menggelengkan kepalanya dan berkata, Permata elemental master bat surgawi kita juga berbeda dari master permata elemental biasa. Permata elementalku juga turmalin, tetapi di antara semua turmalin, itu adalah turmalin merah paling langka, juga dikenal sebagai turmalin kaisar. Dan sangat jarang. Ini juga merupakan perbedaan antara elemental jewel dari heavenly bat master dan elemental jewel dari elemental jewel master biasa. Meskipun keduanya adalah atribut angin, energi atribut angin kaisar turmalin saya 1,5 kali lipat dari turmalin normal. Permata elemental lainnya juga hampir sama. Sederhananya, di antara semua elemental jewel dengan atribut yang sama, heavenly bat master semuanya memiliki kualitas tertinggi. Bab 16. Sangat kuat. Bukankah itu berarti bahwa satu jewel heavenly bat master bahkan lebih kuat daripada dua jewel elemental atau fisikal jewel master? Zhou Wei King berseru kaget. Sangguan Bing Er berkata, dalam hal kekuatan, ya. Namun, kesulitan mengolah master manik surgawi jauh lebih tinggi daripada master permata elemen atau fisik tunggal. Di daratan, ada banyak orang yang mampu mengolah permata elemental atau fisik mereka hingga mencapai puncak sembilan permata. Namun, saya belum pernah mendengar ada orang yang telah mengembangkan heavenly bat hingga puncaknya. Faktanya, dari sudut pandang tertentu, jewel masters hanya mencakup elemental dan fisikal jewel masters, dan tidak termasuk heavenly bat master. Master bat surgawi dianggap sebagai profesi terpisah. Legenda mengatakan bahwa master bat surgawi terkuat mampu menumbuhkan hingga dua belas permata di masing-masing tangannya. Pada level itu, dia mampu mengubah apapun di dunia. Saat dia mengatakan itu, tatapan kerinduan muncul di matanya. Dua belas permata. Jadi master manik surgawi benar-benar mampu mengembangkan hingga dua belas permata, dan bukan sembilan permata tertinggi yang dimiliki oleh master permata elemental dan fisik. Setelah mendengar penjelasan sangguan bing-er, Zhou Wei Qing akhirnya mengerti betapa kuatnya ayah marsakalnya. Lagi pula, ayahnya sendiri adalah guru manik surgawi delapan permata. Karena itu, Zhou Wei Qing bertanya dengan ragu-ragu, saya mendengar bahwa marsakal Zhou dari kerajaan Tiamong kita juga seorang guru manik surgawi. Apakah dia sangat kuat? Sangguan bing-er berkata tanpa ragu, tentu saja dia kuat. Marsakal Zhou adalah orang yang paling saya hormati. Dengan tingkat kultifasinya, apalagi kekaisaran Tiamong kita, bahkan di negara besar, dia tidak akan kesulitan menjadi marsakal. Yang Mulia pernah berkata bahwa bahkan jika semua master permata kerajaan Tiamong kita digabungkan, kita tidak akan menjadi tandingan marsakal Zhou saja. Manik surgawi marsakal Zhou sudah berada di tingkat ke-8, dan dia adalah zong surgawi tingkat menengah. Dia adalah salah satu pejuang top di seluruh benua. Selanjutnya, elemental jewel marsakal Zhou adalah salah satu dari empat atribut besar. Mendengar sangguan bing-er memuji ayahnya, Zhou Wei-king tidak bisa merasa bahagia. Alasannya sangat sederhana. Setelah berlari tanpa usaha apapun, kekuatan fisiknya hampir habis. Pakaiannya basah oleh keringat, dan napasnya semakin tidak teratur. Bahkan berbicara pun menjadi sulit. Percepat, cambuk kulit sekali lagi muncul di tangan sangguan bing-er. Melihat wajah berkeringat Zhou Wei-king, dia merasa senang. Kekuatan fisik bajingan ini tidak buruk. Setelah berlari sejauh itu, dia masih bisa bertahan. Jelas bahwa rasa sakit akibat cambukan di pagi hari hanyalah akting. Komandan batalion, saya tidak tahan lagi. Tolong biarkan saya istirahat sebentar. Zhou Wei-king menyeka keringat dari wajahnya, menatap sangguan bing-er dengan menyedihkan. Sayangnya, kali ini sangguan bing-er memutuskan untuk tidak tertipu oleh tipuannya. Wajahnya menjadi dingin, dan cambuk menyerang, memukul pantat Zhou Wei-king seperti sambaran petir. Seketika, rasa sakit menyebabkan Zhou Wei-king bergetar, dan langkahnya yang melambat menjadi lebih cepat. Armor dalamnya tidak menutupi pantatnya. Di sisi lain, sangguan bing-er mengikuti di samping Zhou Wei-king seperti hantu. Dengan ketukan ringan di kakinya, dia bisa melayang lebih dari selusin meter ke depan, semudah mungkin. Permata fisiknya meningkatkan kecepatannya, dan permata elementalnya adalah atribut angin, yang paling cocok untuk kecepatan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah kombinasi sempurna untuk Master Bet Surgawi yang gesit. Jika dia benar-benar melepaskan kecepatan penuhnya, bahkan Master Permata Fisik Sun berpermata 4 tidak akan bisa mengejar. Ah, itu sangat menyakitkan. Zhou Wei-king mengambil cambuk, dan mencoba jatuh. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, sebuah kaki ramping muncul di depannya, mengaitkan dadanya dengan ujung kakinya, dan menstabilkan tubuhnya yang terjatuh. Segera setelah itu, cambuk lain menyerang pantatnya, menyebabkan Zhou Wei-king berteriak kesakitan sekali lagi. Aku akan membiarkanmu terus berakting. Sangguan Bing-er berkata dengan gigi terkatuk. Kali ini, dia tidak menggunakan banyak kekuatan dalam serangan cambuk pertamanya, dan memang, dia telah mengetahui bahwa bajingan ini sedang bertindak. Di depan sangguan Bing-er, Zhou Wei-king bahkan tidak sempat jatuh. Sangguan Bing-er seperti bayangan ungu yang mengikuti di sampingnya. Jika dia terlalu lambat, dia akan mencambuknya. Jika dia ingin berpura-pura jatuh, dia akan dipancing oleh kakinya dan dicambuk lagi. Kali ini, dia sangat menderita. Bokongnya terasa panas karena sakit, dan tubuhnya semakin lelah. Paru-parunya terasa seperti terbakar, tetapi dia tidak bisa melambat. Komandan batalion, saya, saya, saya salah. Zhou Wei-king adalah ahli dalam mengucapkan kata-kata lembut. Lagi pula, orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan besar melawannya. Sayangnya, Sangguan Bing-er, yang telah ditipu berkali-kali, tidak akan tertipu lagi. Sekarang kamu tahu kamu salah. Sudah terlambat, Sangguan Bing-er berkata dengan penuh kebencian. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, seragam militer Zhou Wei-king sudah basah oleh keringat. Itu beratnya 20 kilogram. Selanjutnya, usianya yang sebenarnya baru berusia 13 tahun. Bagaimana dia bisa menahan intensitas lari yang begitu tinggi? Penglihatannya menjadi hitam, dan tubuh Zhou Wei-king jatuh ke depan. Kaki Sangguan Bing-er tiba tepat waktu lagi, tapi kali ini, dia ketagihan lagi. Sebelum cambuk mencapainya, tubuh Zhou Wei-king sudah jatuh ke belakang. Sangguan Bing-er tertegun sejenak. Sosoknya melintas, dan dia sudah berada di belakangnya. Ujung kakinya mengangkat punggungnya, dan dia rata di tanah. Baru kemudian dia menyadari bahwa bajingan ini benar-benar pingsan kali ini. Hei, hei, Zhou Xiaopang. Sangguan Bing-er menendang Zhou Wei-king dua kali. Permata elemen turmalin kaisar pertama di tangan kirinya menyala merah, dan cahaya merah redup keluar, mendarat di pergelangan tangan Zhou Wei-king. Secara alami, dia tidak akan menyentuh kulit Zhou Wei-king, dan menggunakan metode seperti itu untuk memeriksa denyut nadinya. Dia benar-benar pingsan. Energi surgawi Sangguan Bing-er sudah berada di tingkat ke-8 energi surgawi Jing. Meskipun dia menggunakan permata elementalnya untuk memeriksa kondisi Zhou Wei-king, dia masih bisa merasakan dengan jelas bahwa kali ini dia tidak berpura-pura, dan benar-benar kelelahan. Bab 17. Kediaman Marsikal Ada dua orang yang duduk di bagian atas ruang tamu. Salah satunya adalah kaisar kerajaan Tiamong, di Fengling. Di sisi lain, ada seorang pria kekar yang tampak seperti menara besi. Dia tampak berusia lima puluhan. Ada lingkaran cahaya samar yang mengalir di bawah kulit perunggunya. Dia memiliki wajah persegi, sepasang mata harimau, hidung lurus dan mulut persegi. Meskipun dia sedang duduk, orang bisa melihat bahwa dia kekar. Otot-ototnya, yang sekencang batu besar, menopang tubuhnya sepenuhnya. Matanya cerah dan penuh ekspresi, dan sepasang mata hitamnya memancarkan kilau yang dalam. Orang ini adalah pilar kekaisaran Tiamong, Marsikal Zhou Suinyu. Dia juga ayah Zhou Wei-king. Grand Marshal Zhou sama dengan Sangguan Bing-er. Ia lahir di keluarga biasa. Dia menggembalakan sapi untuk mencari nafkah ketika dia masih muda. Begitulah cara dia mendapatkan namanya. Tidak ada yang berani mengolok-olok namanya karena yang melakukannya sudah mati. Yang mulia, lihat ini. Seseorang mengirimnya ke sini pagi ini. Itu tulisan tangan bocah itu. Zhou Suinyu memberikan surat kepada di Fengling. Kakak Zhou, kamu tidak menulis ini hanya untuk menghiburku, kan? Aku sudah mengambil keputusan. Jika sesuatu terjadi pada Wei-king, Di Fuya akan dimakamkan bersamanya. Di Fengling berkata dengan tegas. Kemarin, dia membawa Di Fuya untuk meminta maaf secara pribadi. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Zhou Wei-king belum kembali, dia segera mengirim sejumlah besar orang untuk mencari di luar kota tetapi tidak berhasil. Zhou Suinyu berkata dengan suara yang dalam, Yang mulia, bagaimana saya berani menipu Anda? Jangan tertipu oleh penampilan jujur bocah ini. Dia sebenarnya lebih licik dari orang lain. Bahkan aku sudah dibodohi olehnya berkali-kali. Saya kira dia tahu bahwa dia dalam masalah kali ini. Dia takut saya akan memukulinya sehingga dia tidak berani kembali. Itu hanya omong kosong. Saya pikir dia tidak berani kembali. Abaikan saja dia. Di Fengling tersenyum pahit, Selama Wei-king tidak kembali, aku tidak akan merasa nyaman. Ini semua salah di Fuya. Saudaraku, jika Wei-king kembali, kamu tidak bisa menghajarnya. Omong-omong, anak ini cukup menyedihkan. Dia tidak menyangka akan dilahirkan dengan pembuluh darah yang tersumbat. Jangan terlalu keras padanya. Zhou Suinyu mendengus, ayah harimau dan anak anjing. Namun, bocah ini masih memiliki kesadaran diri. Dia benar, bagaimana dia bisa layak untuk yang mulia putri? Menurut pendapat saya, mari lakukan apa yang dia katakan dan batalkan pernikahannya. Ekspresi di Fengling tiba-tiba berubah, bagaimana bisa? Di Fuya lahir sebagai anggota keluarga Zhou Anda, dan dalam kematian dia akan menjadi hantu keluarga Zhou Anda. Kakak, kata-kata seorang pria bukanlah lelucon, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Jika aku membatalkan pertunangan hanya karena Wei-king bukan seorang jewel master, lalu bagaimana aku bisa tetap menjadi saudaramu? Ketika Zhou Wei-king terbangun dari komanya, dia mendapati dirinya berada di dalam tenda. Ketika dia bangun, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tubuhnya berkeringat dan tidak nyaman. Terutama kakinya, mereka merasa seolah-olah dipenuhi timah, dan gerakan sekecil apapun akan langsung menyebabkan dia merasakan sakit seolah-olah dia ditusuk oleh segudang jarum baja, menyebabkan dia hanya bisa mengerang. Sangguan Bing-er, kamu C-Asteris Touch, tunggu saja, suatu hari aku akan menekanmu dan menghancurkanmu. Setelah beristirahat sejenak, Zhou Wei-king berjuang untuk bangkit dari kasur di lantai. Begitu dia duduk, dia melihat dua mangkok besar dan sebuah catatan di samping kasur. Di antara dua mangkok besar, salah satunya berisi tiga bakpo besar, sedangkan mangkok lainnya berisi dua piring. Salah satunya adalah sayuran tumis, sedangkan yang lainnya adalah daging rebus. Zhou Wei-king, yang lelah sepanjang sore, kelaparan. Dia segera mengambil roti dan memakannya tanpa ragu-ragu. Dia berpikir, setidaknya sangguan Bing-er memiliki hati nurani. Roti dan hidangannya masih hangat, dan rasanya cukup enak. Itu jelas bukan makanan biasa dari kafetaria prajurit biasa. Saat dia makan, Zhou Wei-king kemudian melihat catatan itu. Konten yang tersisa di catatan itu sangat sederhana. Hanya ada empat kata, lanjutkan besok. Sialan, ini belum berakhir. Bukankah aku baru saja menyentuhmu? Zhou Wei-king mendengus kesal. Dia bahkan dengan sedih meremas roti di tangannya, mencoba merasakannya. Setelah menyelesaikan makan malamnya dengan cepat, Zhou Wei-king keluar dari tenda tanpa henti. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan membasuh tubuhnya. Meskipun pria ini celaka dan takut mati, ada satu hal baik tentang dirinya, dan itu adalah dia suka bersih. Dia juga mencuci pakaiannya. Jangan mengira dia tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumah hanya karena dia lahir di keluarga bangsawan. Sebaliknya, dia tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumah dan memasak. Bukankah ini semua dipaksakan oleh lelaki tua yang tegas di rumah, Marsikal Suiniu? Di rumah Marsikal, Zhou Wei-king tinggal sendirian di sebuah halaman kecil. Setelah usia enam tahun, semua yang dia butuhkan tersedia, tetapi tidak ada yang melayaninya. Karena itu, Marsikal Agung Zhou dan istri Marsikal bertengkar berkali-kali. Sayangnya, kekuatan Grand Marsal Zhou tak tertahankan. Pada akhirnya, istri Marsikal hanya memperjuangkan hak untuk mengajari Zhou Wei-king cara melakukan hal-hal ini. Setelah membersihkan tubuhnya, berganti ke satu set seragam militer, dan mencuci pakaian kotor, Zhou Wei-king kembali ke tendanya. Saat ini, seluruh kam militer telah tenang. Setelah Zhou Wei-king kembali ke tendanya, dia membuka tas kain yang dibawanya. Itu diisi dengan kebutuhan yang dia beli kemarin dari toko pandai besi, seperti beberapa bumbu bubuk sederhana, sebotol minyak lampu, dan sebagainya. Mereka semua sepele tapi kebutuhan. Dia paling takut dia tidak akan cukup makan setelah menjadi tentara. Membeli beberapa bumbu, akan lebih mudah baginya untuk mencuri makanan di kemudian hari. Sedangkan untuk minyak lampu langsung dimanfaatkan dengan baik. Zhou Wei-king mengeluarkan semangkuk nasi yang dia cuci sebelumnya dan menuangkan sedikit minyak lampu ke dalamnya. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa helai benang tipis, memelintirnya menjadi satu dan merendamnya dalam minyak lampu sebentar, memperlihatkan ujung benang itu. Kemudian, dia menggunakan batu api untuk menyalakannya, dan segera membuat lampu kecil sementara. Tenda kecilnya langsung menyala. Setelah melakukan semua ini, dia diam-diam mengangkat tirai tenda dan menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di luar, dia menarik kepalanya kembali. Kemudian, dia dengan hati-hati merogoh dadanya dan mengeluarkan tas kain minyak dari saku dalamnya. Untungnya, aku membungkusnya dengan tas kain minyak. Kalau tidak, dengan begitu banyak keringat hari ini, akan merepotkan jika basah kuyuk. Dia dengan hati-hati membuka tas kain minyak, memperlihatkan sebuah buku kuno di dalamnya. Ini memang bisa disebut buku kuno, karena sama sekali tidak terbuat dari kertas. Sebaliknya, itu dijahit dengan kulit domba berkualitas baik. Tebalnya dua inci dan memiliki lusinan halaman. Gayanya sederhana dan tanpa hiasan, dan ujung-ujungnya sudah rusak. Di sampulnya, ada empat kata besar, teknik dewa abadi. Ini adalah harta karun yang diambil Zhou Weiking ke hutan bintang kemarin. Ketika dia berumur 10 tahun, dia dilempar ke dalam hutan yang dalam oleh Grand Marshal Zhou untuk melatih keterampilan bertahan hidupnya. Dia mengambilnya di dekat kerangka. Bahkan Grand Marshal Zhou tidak mengetahuinya. Dia selalu menyembunyikannya di lubang pohon di hutan bintang. Membuka sampulnya, dia mengungkapkan halaman pertama. Di bagian atas, ada barisan kata-kata kecil, garis besar teknik dewa abadi. Mereka yang tidak memiliki kemauan yang besar tidak dapat mengolahnya. Mereka yang tidak memiliki tekad untuk mati tidak dapat mengolahnya. Teknik dewa abadi sebenarnya adalah teknik kematian yang pasti. Itu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ia menggunakan 36 titik akupuntur kematian utama tubuh sebagai target kultivasi. Mencari kehidupan di tengah kematian. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kematian. Hati-hati, hati-hati. Hanya mereka yang dapat menembus 36 titik akupuntur kematian utama yang dapat benar-benar menerima kekuatan langit dan bumi. Mereka bisa hidup selama langit dan bumi, abadi seperti matahari dan bulan. Bab 18 Awalnya, ketika Zhou Wei King pertama kali mendapatkan manual teknik dewa abadi ini, dia takut dengan garis besarnya, dan tidak berani mengolahnya. Dia juga membaca sepintas isi manual teknik dewa abadi. Setiap orang harus memiliki teknik kultivasi untuk menumbuhkan energi surgawi, menyerap energi langit dan bumi untuk memperkuat tubuh mereka dan meningkatkan energi surgawi mereka. Kultivasi energi surgawi dibagi menjadi empat tahap, yaitu energi surgawi Jing, energi surgawi Shen, energi surgawi Su, dan energi surgawi Dao. Setiap tahap dibagi lagi menjadi 12 tahap. Teknik dewa abadi ini sebenarnya adalah teknik kultivasi untuk mengolah energi surgawi. Namun, itu terlalu unik, dan metode kultivasinya benar-benar berbeda dari teknik kultivasi energi surgawi biasa lainnya. Teknik kultivasi biasa, tidak peduli levelnya, semuanya didasarkan pada meditasi, meditasi, pengerasan tubuh, dan metode lain untuk merangsang potensi tubuh dan menyerap energi langit dan bumi. Namun, teknik dewa abadi ini adalah jalan yang berbeda. Metode kultivasinya bisa dikatakan sangat sederhana, yaitu menembus titik akupuntur. Itu untuk menembus 36 titik akupuntur kematian tubuh manusia. Tidak perlu menyerap energi langit dan bumi, juga tidak perlu meditasi, meditasi, atau penempaan tubuh. Setiap kali seseorang menembus titik akupuntur kematian, energi surgawi mereka secara alami akan naik satu tahap. Semua proses mengumpulkan energi langit adalah untuk mempersiapkan diri menembus titik akupuntur kematian. Ini bisa dikatakan sangat sederhana, tetapi juga sangat sulit. Jika seseorang dapat menembus ke 36 titik akupuntur kematian, maka energi surgawi mereka setidaknya akan berada di tahap ke 36, bahkan mungkin menembus tahap energi surgawi su dan memasuki tahap akhir tahap energi dao surgawi. Bagaimanapun, ayahnya, Marsikal Agung Zhou, adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Kekaisaran Tiangong, tetapi energi surgawinya baru mencapai tahap ke-32, tahap ke-8 dari tahap energi su-surgawi. Selain itu, sudah 5 tahun sejak dia membuat kemajuan. Ketika Zhou Weiking masih muda, Grand Marsal Zhou telah menemukan banyak teknik kultivasi yang berbeda untuk dia coba. Setidaknya, di antara semua teknik kultivasi yang telah dicoba Zhou Weiking, tidak satupun dari mereka yang melibatkan 36 titik akupuntur kematian yang paling penting dari tubuh manusia. Karena itu, Zhou Weiking tidak pernah berani menyentuh teknik kultivasi ini. Namun, beberapa tahun telah berlalu. Hampir setiap tahun, Grand Marsal Zhou akan memeriksa tubuhnya, tetapi meridian yang tersumbat di tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan karena usia. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan menjadi sampah. Zhou Weiking tidak tahu berapa kali dia berjuang di dalam hatinya, apakah dia harus mengolah teknik dewa abadi ini atau tidak. Sampai hari ini, dia akhirnya mengambil keputusan. Grand Marsal Zhou sendiri adalah seorang heavenly badmaster. Berdasarkan warisan guru Manik Surgawi, selama keturunan guru Manik Surgawi dapat membangkitkan permata surgawi mereka, kemungkinan besar mereka akan mewarisi Manik Surgawi. Adapun Zhou Weiking, dia telah mempelajari meridian tubuh manusia, dan menemukan bahwa beberapa meridian yang dia blokir berisi beberapa titik akupuntur kematian. Karena itu, meskipun Grand Marsal Zhou ingin putranya menjadi naga, dia tidak berani mengambil risiko menggunakan energi surgawi untuk membantunya menembus garis meridiannya. Pada saat itu, Zhou Weiking berpikir bahwa jika dia berhasil mengolah teknik dewa abadi ini dan menerobos titik akupuntur kematian itu, masalah meridiannya yang tersumbat akan terpecahkan, dan dia akan dapat menggunakan energi surgawi. Hari ini, ketika dia mendengar tentang rahasia heavenly bad dari Sangguan Bing Er, dorongan untuk menjadi heavenly badmaster jauh melebihi rasa sakit di tubuhnya. Dia telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan mencoba mengolah teknik dewa abadi ini. Jika dia tidak mencoba, dia tidak akan puas. Dia sangat jelas bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa. Jika permata surgawi manusia tidak dibangkitkan pada usia 16 tahun, maka mereka akan selamanya kehilangan kesempatan untuk membangkitkan permata surgawi mereka. Pada saat itu, dia akan benar-benar menjadi cacat selamanya. Siapa yang mau menjadi cacat selamanya? Meskipun Zhou Weiking takut mati, dia bahkan lebih takut menjadi cacat selamanya. Mengambil nafas dalam-dalam, ekspresi jujur di wajah Zhou Weiking menghilang, hanya menyisakan tatapan serius. Menggunakan cahaya redup dari lampu minyak kecil, dia membuka halaman kedua dari teknik dewa abadi. Apa yang tercatat di halaman kedua adalah yang pertama dari 36 titik akupuntur kematian dari teknik dewa abadi. Pada perkamen kuno, tertulis tubuh manusia memiliki 52 titik akupuntur tunggal, 300 titik akupuntur ganda, dan 50 titik akupuntur luar biasa, dengan total 720 titik akupuntur. Ada total 108 titik akupuntur vital, 72 diantaranya tidak fatal, sedangkan 36 sisanya fatal, umumnya dikenal sebagai titik akupuntur kematian. Teknik dewa abadi bagian 1, titik akupuntur kematian tungkai atas dan bawah. Titik akupuntur pertama, titik akupuntur klavikula. Titik akupuntur klavikula terletak di titik tertinggi bahu. Halaman ini mencatat metode budidaya titik akupuntur klavikula secara detail, sekaligus ada gambarnya, memungkinkan pengguna untuk melihat dengan jelas lokasi titik akupuntur klavikula. Titik akupuntur klavikula adalah titik akupuntur ganda, satu di kiri dan satu di kanan. Zhou Weiking mencoba dengan lembut menekan titik akupuntur klavikula di sebelah kirinya, dan segera merasakan separuh tubuhnya mati rasa. Dia diam-diam terkejut, itu memang kuat. Lagi pula, bahkan di antara 36 titik akupuntur kematian, ada perbedaan kekuatan. Dia dengan kasar membolak-balik teknik dewa abadi. Semakin jauh dia pergi, semakin kuat titik akupuntur kematian. Teknik dewa abadi dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama adalah tentang titik akupuntur kematian tungkai atas dan bawah, dengan total 5 titik akupuntur kematian. Bagian kedua adalah tentang titik akupuntur kematian punggung, pinggang, dan sakral, dengan total 8 titik akupuntur kematian. Bagian ketiga adalah tentang titik akupuntur kematian dada dan perut, dengan total 14 titik akupuntur kematian. Bagian terakhir adalah tentang titik akupuntur kematian kepala dan leher, dengan total 9 titik akupuntur kematian. Dapat dikatakan bahwa itu berubah dari mudah menjadi sulit. Meski begitu, hanya merasakan titik akupuntur klavikula saja sudah cukup untuk membuat Zhou Wei King merasakan hawa dingin di punggungnya. Bisakah benda ini benar-benar membantunya menerobos? Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia akhirnya menguatkan tekadnya. Begitu seorang pria meninggal, burungnya terbang ke langit, jika dia tidak mati, dia akan hidup selama ribuan tahun. Begitu dia berhasil, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi master manik surgawi. Jika dia tidak mengambil risiko ini, dia akan selamanya sia-sia. Tidak sia-sia. Menguatkan tekadnya, Zhou Wei King akhirnya mengambil langkah pertama dari kultivasinya. Memfokuskan pikirannya dan menenangkan napasnya, dia mulai berkultivasi sesuai dengan bagian pertama dari teknik dewa abadi. Memfokuskan pikirannya pada titik akupuntur klavikula, dia mulai merasakan tubuhnya secara diam-diam. Semuanya sulit pada awalnya, dan langkah pertama ini adalah yang paling sulit, merasakan energi surgawi yang lemah di tubuhnya, dan mulai menembus titik akupuntur klavikula. Menurut bagian pertama dari teknik dewa abadi, titik akupuntur klavikula adalah yang paling mudah dari 36 titik akupuntur kematian untuk ditembus. Inti masalahnya adalah apakah seseorang bisa bertahan atau tidak setelah menerobos. Jika seseorang dapat bertahan setelah menembus titik akupuntur klavikula, itu berarti seseorang telah melewati tahap pertama. Setengah jam berlalu, dan Zhou Weiking sangat lelah dan sakit di sekujur tubuhnya sehingga dia tidak bisa tetap tenang. Pada titik ini, dia masih belum merasakan energi langit sama sekali. Meskipun dia takut mati, dia memiliki kemauan yang kuat. Karena dia telah memutuskan untuk melakukannya, dia akan bertahan sampai akhir. Dua jam lagi berlalu, dan hari sudah larut malam. Hanya sesekali kicau serangga dan burung memecah kesunyian malam. Apakah saya benar-benar tidak ditakdirkan untuk berkultivasi? Aku bahkan tidak bisa mengedarkan teknik dewa abadi. Zhou Weiking sudah hampir menyerah. Setelah dua jam penuh duduk, punggungnya terasa sakit dan kakinya kram, tetapi dia tetap tidak merasakan energi langit. Bab 19 Saat pikiran itu muncul di benaknya, tiba-tiba, Zhou Weiking dengan jelas merasakan energi sedingin es bergerak di sekitar perut bagian bawahnya, persis sama dengan bagian pertama dari teknik dewa abadi. Penginderaan energi surgawi Zhou Weiking sangat gembira, dan dia dengan cepat memusatkan semua perhatiannya pada area perut bagian bawahnya, dengan hati-hati merasakan energi sedingin es saat dia mengarahkannya ke atas. Yang mengejutkannya adalah setelah aliran ki yang dingin ini muncul, itu benar-benar menjadi semakin jelas. Itu tidak seperti catatan teknik dewa abadi bahwa itu hanya jejak. Saat diarahkan ke dadanya, itu sudah menjadi aliran kecil. Seluruh prosesnya sangat lancar, dan hampir mencapai titik akupuntur klavikula. Anda harus berhasil. Zhou Weiking berteriak dalam hatinya. Pada titik ini, dia tidak bisa menyesal. Sambil menggertakan giginya, dia menggunakan keinginannya untuk mengarahkan energi sedingin es menuju titik akupuntur klavikula di sisi kirinya. Asteris Swash Asteris saat energi sedingin es memasuki titik akupuntur klavikula, Zhou Weiking merasa seolah-olah sisi kiri tubuhnya telah disambar petir, dan dia kehilangan semua perasaan. Saat berikutnya, mati rasa menyebar dari sisi kiri tubuhnya ke kanan, dan dalam beberapa tarikan napas, selain kepalanya, seluruh tubuhnya telah kehilangan semua perasaan. Aura mengamuk meledak dari titik akupuntur klavikula kirinya, mengamuk di seluruh tubuhnya. Namun, pada titik ini, Zhou Weiking tidak bisa lagi merasakan sakit di tubuhnya, hanya saja kesadarannya semakin kabur. Sambil menangis, dia memuntahkan seteguk darah. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dalam proses mengolah energi surgawi, rasa sakit bukanlah hal yang paling menakutkan, tetapi hal yang paling menakutkan adalah situasi saat ini di depannya. Mati rasa, ini jelas merupakan tanda penyimpangan kultivasi. Teknik dewa abadi dicatat dalam prinsip umumnya sendiri sebagai teknik dewa yang pasti membunuh, dan itu memang teknik yang saleh. Namun, pada tahap awal kultivasi, semuanya tentang keberuntungan, dan mereka yang berhasil bisa dikatakan 1 dari 10 ribu. Jelas, Zhou Weiking bukanlah salah satu dari mereka yang beruntung, dan dia telah memasuki penyimpangan kultivasi. Menerobos tumit akilis dan memasuki penyimpangan ki, hanya ada satu hasil baginya, dan itu adalah kematian. Sayang sekali orang yang mempertaruhkan nyawanya ini tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Dia hanya merasa bahwa posisi bahu kirinya seperti corong, seolah-olah semua esensi di tubuhnya memancar keluar dari sana. Ketika dia berada di ambang kematian, dia tidak merasakan sakit apapun. Sebaliknya, dia merasa seperti melayang di udara. Kesadarannya semakin kabur, Zhou Weiking masih mengharapkan sebuah kebetulan. Apakah saya berhasil? Pada saat ini, udara yang sangat suram dan dingin tiba-tiba menyembur dari perut bagian bawahnya. Seolah-olah bola es besar langsung pecah di perutnya dan menembakkan panah es yang tak terhitung jumlahnya, dengan gila-gilaan mengebor meridiannya. Zhou Weiking, yang masih melayang di udara beberapa saat yang lalu, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke gudang es di saat berikutnya. Perasaan mati rasa langsung digantikan oleh rasa dingin yang tak ada habisnya. Pada saat ini, rasa haus darah yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Matanya yang awalnya hitam tiba-tiba menjadi merah darah, dan rambut hitam pendeknya yang awalnya lembut sekarang berdiri tegak. Pada saat yang sama, semua pori-pori di tubuhnya memancarkan udara hitam ke abu-abuan. Perasaan kosong dari titik akupuntur bahunya hampir seketika menghilang ketika aliran udara hitam ke abu-abuan ini muncul. Jika Zhou Weiking menembus titik akupuntur bahunya seperti menusuk lubang di bola karet, maka, pada saat ini, lubang ini disegel oleh aliran udara hitam ke abu-abuan. Tubuh Zhou Weiking bergetar pada waktu yang hampir bersamaan. Rasa dingin semacam ini tidak datang dari dunia luar, tapi dari tulangnya. Rasa dingin mencapai organ, darah, dan bahkan sum-sum tulangnya. Dia hanya merasakan gelombang udara dingin yang terus-menerus keluar dari tubuhnya. Menemani udara dingin, ia bisa melihat dengan jelas lapisan debu hitam ke abu-abuan di permukaan kulitnya. Dingin yang ekstrim itu membuatnya tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia tiba-tiba jatuh ke tanah dengan mulut terbuka lebar. Setiap kali dia menarik dan menghembuskan napas, aliran udara hitam ke abu-abuan akan menyembur keluar dari tubuhnya. Permukaan kulitnya sudah diam-diam menyebar dengan garis-garis hitam ke abu-abuan. Praktek terburu-buru teknik Dewa Abadi Zhou Weiking sebenarnya tidak berbeda dengan melakukan bunuh diri. Bagaimana peluang 1 dari 10 ribu bisa datang dengan begitu mudah? Namun, meskipun dia tidak begitu beruntung dalam latihan, dia sangat beruntung dalam aspek lain. Keberuntungan ini datang dari manik hitam yang dia telan di hutan bintang, yang bersinar dengan banyak sinar cahaya. Jika mempraktikkan teknik Dewa Abadi dikatakan sebagai 1 dari 10 ribu, maka menelan mutiara hitam itu adalah satu-satunya. Karena dia telah mengaktifkan teknik Dewa Abadi, titik akupuntur bahunya tiba-tiba terbuka, dan pada saat yang sama, mutiara hitam yang telah dia telan ke dalam tubuhnya juga diaktifkan. Adegan saat ini disebabkan oleh letusan mutiara hitam. Awalnya, ketika mutiara hitam memasuki tubuhnya, itu hanya akan mengubah tubuhnya secara bertahap dan dicerna serta diserap olehnya. Tapi ketika dia berlatih teknik Dewa Abadi, itu segera mengaktifkan energi di dalam mutiara hitam. Aura jahat yang tak tertandingi dengan gila-gilaan meluas di tubuhnya. Rasa dingin yang sangat dingin itu adalah energi besar yang terkandung di dalam mutiara hitam. Energi ini tidak memiliki perlawanan sama sekali karena menyerang setiap sudut tubuh Zou Wei King. Itu terlalu sombong. Jika itu orang lain, mungkin mereka sudah meledak dan mati. Tapi Zou Wei King berbeda. Tubuhnya dengan gila-gilaan dan rakus menyerap energi yang terkandung di dalam mutiara. Faktanya, ini juga alasan mengapa mutiara hitam memilihnya setelah berkeliaran di luar angkasa untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Pada saat itu, ia tertarik oleh kengganan Zou Wei King untuk mati setelah terkena exploding virabal di Fuya. Dengan demikian, itu telah menembus ruang, dan kebetulan terkena darah Zou Wei King. Dalam darah Zou Wei King, ada aura kegelapan. Adapun energi tubuh utama manik hitam ini, energi sumbernya juga kegelapan. Kombinasi kegelapan dan kegelapan, itulah mengapa memilih Zou Wei King. Adapun mengapa Zou Wei King memiliki darah atribut kegelapan? Jawabannya sederhana. Itu karena permata elemental Grand Marshal Zou adalah atribut kegelapan. Atribut elemental Zou Wei King secara alami sama dengan milik ayahnya. Dengan demikian, dia mampu memadukan energi mutiara hitam ke dalam tubuhnya meskipun keduanya memiliki atribut kegelapan yang sama. Namun, energi di dalam mutiara hitam terlalu berlebihan. Selain atribut kegelapan, ada banyak atribut lainnya juga. Salah satunya adalah energi spasial yang diserapnya saat mengembara di angkasa, serta banyak energi kasat mata dan tak kasat mata yang dimilikinya. Semua energi besar ini bercampur menjadi satu dan menyatu ke dalam tubuh Zou Wei King, mengubah atribut elementalnya. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga berkali-kali lebih buruk daripada kelelahan dan nyeri Zou Wei King sebelumnya. Bab 20 Zou Wei King sangat takut mati, tetapi tekadnya jauh lebih kuat dari kebanyakan orang, dan dia harus berterima kasih kepada ayahnya untuk itu. Jika bukan karena Grand Marsal Zou telah melatihnya sejak usia muda, semangatnya tidak akan sekuat itu. Waktu berlalu dengan lambat, dan Zou Wei King hanya bisa merasakan tubuhnya bergantian antara panas dan dingin, terkadang mati rasa dan terkadang gatel. Seluruh tubuhnya berguling-guling di tenda, lapisan materi abu-abu gelap merembes keluar dari kulitnya, menyebar ke segala arah. Bagian dalam tenda secara bertahap diisi dengan aliran udara hitam abu-abu ini. Mata Zou Wei King semakin merah dan semakin merah, dan kesadarannya menjadi semakin kabur karena rasa sakit. Di alam bawah sadarnya, dia melihat pemandangan yang aneh, atau mungkin lebih tepat dikatakan bahwa dia melihat makhluk aneh. Itu adalah harimau hitam raksasa. Seluruh tubuhnya hitam pekat tanpa warna lain. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau hitam abu-abu tebal. Mata merah gelapnya dipenuhi dengan aura kematian. Di sekeliling tubuhnya ada aliran udara hijau dan biru. Yang paling aneh, ekor harimau hitam raksasa ini bukanlah ekor harimau, melainkan ekor kalajengking yang seolah-olah dihubungkan oleh banyak sambungan. Kait ekornya yang besar yang berkedip-kedip dengan kilau gelap terangkat di udara. Makhluk macam apa ini? Hati Zou Wei King dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Dia bukan orang idiot, sebaliknya, dia sebenarnya adalah orang yang sangat cerdas. Pada titik ini, jika dia masih tidak mengerti bahwa perubahan di tubuhnya terkait dengan mutiara hitam yang dia telan, maka dia bukanlah Zou Wei King. Namun, semua ini sudah diluar kendalinya, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menanggungnya secara pasif. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pada saat ini, meridian yang tersumbat yang telah mengganggunya selama 13 tahun telah dibersihkan oleh arus energi abu-abu gelap yang kuat, dan kotoran di tubuhnya juga dikeluarkan dengan cepat dari tubuhnya. Ini adalah proses terlahir kembali setelah mengolah tiga tingkat pertama energi surgawi. Di tenda di luar kota busur surgawi ini, sebenarnya ada dua perusahaan yang terdiri dari 200 orang yang ditempatkan di sana. Satu kompi milik tiga batalion pemanah, sementara yang lain milik salah satu batalion infanteri. Lagi pula, mereka ada di sini untuk merekrut tentara, dan 200 orang ini sudah lebih dari cukup. Sebagai komandan batalion dari tiga batalion pemanah, Sangguan Bing Air sekarang adalah komandan tertinggi dari kam tentara ini, dan tendanya secara alami terletak tepat di tengah-tengah kam. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila di tempat tidurnya, mengolah energi langitnya. Tidak peduli Master Permata Elemental, Master Permata Fisik atau bahkan Master Manik Surgawi, energi surgawi adalah fondasinya. Untuk mengolah permata, seseorang harus mengolah energi surgawi terlebih dahulu. Tiba-tiba, Sangguan Bing Air, yang sedang bermeditasi, menggerakkan alisnya sedikit, dan aliran udara hijau muda menyembur keluar dari mulutnya, yang dia hirup perlahan melalui hidungnya. Mengangkat tangannya sedikit, dia meletakkannya kembali di atas lututnya, dan perlahan membuka mata hijau mudanya yang indah. Energi apa ini? Sungguh energi dingin dan permata fisik. Guru Manik Surgawi, Permata Surgawi Guru Manik Surgawi telah bangkit di kam tentara. Asteris, swash asteris dalam sekejap, Sangguan Bing Air sudah melompat dari tempat tidurnya dan jatuh ke tanah, matanya yang indah penuh dengan kejutan. Sebagai seorang guru Manik Surgawi, inderanya sepuluh kali lebih tajam daripada orang biasa, terutama ketika berhubungan dengan guru Manik Surgawi lainnya. Ketika Heavenly Bat Master dari Heavenly Jewel Awakenet, itu akan meledak dengan energi yang sangat besar, dan Heavenly Bat akan terpecah menjadi permata fisik dan elemental. Menuju energi seperti itu, Master Bat Surgawi manapun dalam jarak tertentu akan dapat merasakannya. Tentu saja, jangkauannya terbatas, dan Marsikal Agung Zhou yang berada di rumah Laksamana tidak dapat merasakannya. Mendapatkan kembali ketenangannya, Sangguan Bing Air memfokuskan pikirannya dan mencoba merasakan sumber aura dengan lebih hati-hati. Sangat cepat, tatapannya terkunci ke arah. Selain itu, pada saat ini, dia dapat memastikan bahwa memang ada kebangkitan guru Manik Surgawi. Dia tidak bisa membantu tetapi sangat gembira. Di seluruh kekaisaran Tiamong, hanya Marsikal Agung Zhou dan dirinya sendiri yang menjadi Master Manik Surgawi. Bagi kekaisaran manapun, terutama yang kecil seperti kekaisaran Tiamong, memiliki guru Manik Surgawi adalah pencegah yang sangat besar. Alasan mengapa kekaisaran Kalise mampu menekan kekaisaran Tiamong adalah karena mereka memiliki tiga Master Manik Surgawi. Jika bukan karena fakta bahwa tingkat kultivasi mereka lebih rendah dari Grand Marsal Zhou, mungkin kekaisaran Tiamong sudah dihancurkan oleh kekaisaran Kalise. Kekaisaran Kalise telah lama mendambakan hutan bintang. Saat dia memikirkannya, Sangguan Bing Air mulai bergerak. Dia tahu bahwa kebangkitan Guru Bet Surgawi adalah waktu yang paling berbahaya. Jika mereka tidak hati-hati, tubuh mereka bisa dihancurkan oleh energi besar dari kebangkitan dua permata Surgawi. Master Heavenly Bet sangat langka, dan dari sepuluh orang yang bisa membangkitkan Heavenly Bet, setidaknya tiga dari mereka akan mati karena ini. Karena itu, dia harus menemukan orang yang membangkitkan Manik Surgawi sesegera mungkin, dan membantunya sebanyak mungkin, sehingga dia bisa selamat dari krisis ini. Berdasarkan aura yang dia rasakan, Sangguan Bing Air dengan cepat menemukan sumber aura tersebut. Saat dia melewati barak, dia akhirnya berhenti di tenda kecil di sudut, dan mau tidak mau tertegun. Itu dia. Bagaimana mungkin dia? Bukankah itu tenda tempat Zhou Xiaopang, yang pingsan di sore hari, menginap? Sebenarnya, dia tidak memiliki perasaan buruk terhadap Zhou Wei King. Apakah itu kebetulan, atau kemalangan Zhou Wei King sendiri, itu selalu membuatnya marah. Itu sebabnya dia memutuskan untuk menghukum orang ini. Sebenarnya, dia tidak membenci rekrutan baru ini. Di matanya, Zhou Wei King hanyalah seorang prajurit kecil di batalion ketiga yang terlihat jujur dan jujur di luar, tetapi memiliki hati yang licik. Tidak ada yang istimewa tentang dia. Ketika dia melihat Zhou Wei King pingsan karena kelelahan, dia telah memutuskan bahwa dia akan meringankan beban batu itu besok. Dia melakukannya bukan hanya karena dia ingin membalas dendam pada Zhou Wei King atas kemalangannya, tetapi juga karena keterampilan memanah Zhou Wei King yang luar biasa. Jika Zhou Wei King tahu tentang ini, siapa yang tahu betapa sombongnya dia? Sangguan Bing Er pada dasarnya adalah orang yang baik. Meskipun dia tertegun sesaat ketika dia menemukan bahwa ini adalah tenda Zhou Wei King, dia dengan cepat bereaksi. Lagipula, Zhou Wei King adalah bawahannya. Belum lagi keuntungan memiliki guru manik surgawi lainnya di batalion ketiga, sebagai guru manik surgawi, dan juga warga kekaisaran Tiamong, dia harus membantu Zhou Wei King. Karena itu, dia tidak ragu sama sekali. Kakinya mengetuk tanah, dan seperti gumpalan asap, dia sudah sampai di depan tenda Zhou Wei King. Bahkan sebelum dia membuka penutup tenda, Sangguan Bing Er segera merasakan aura dingin yang kuat menyerangnya. Bahkan dengan tingkat kultivasi energi surgawi tahap ke-8, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan pembuluh darahnya tampak membeku. Dia buru-buru mengedarkan energi surgawinya, nyaris tidak berhasil menahan aura dingin. Fluktuasi energi yang begitu kuat. Pada siang hari, dia tidak merasakan energi surgawi dari orang ini, bagaimana dia bisa membangkitkan manik surgawinya di malam hari. Mungkinkah dalam waktu sesingkat itu, energi langitnya telah meningkat empat tahap. Master bed surgawi berbeda dari master permata elemental atau fisik. Untuk master permata elemental dan fisik untuk membangkitkan permata surgawi mereka, mereka perlu mengolah energi surgawi mereka ke tahap ketiga. Namun, untuk master bed surgawi, itu harus berada di tahap ke-4. Saat dia memikirkan hal ini, hati sangguan Bing Er dipenuhi dengan pertanyaan. Yang lebih mengejutkannya adalah aura yang sangat dingin itu, begitu dingin hingga mencapai tulangnya. Bahkan master manik surgawi atribut air tidak akan memiliki fluktuasi energi seperti itu. Bahkan jika air berubah menjadi es, itu hanya akan menjadi dingin, dan tidak terlalu dingin. Mungkinkah atribut permata elementalnya adalah kegelapan? Pada tingkat master bed surgawi, atribut elemental jual sering menentukan kekuatan seorang master bed surgawi. Di antara mereka, atribut terkuat adalah kegelapan, cahaya, spasial, dan kehidupan. Keempat atribut ini dikenal sebagai empat atribut agung tas bi surgawi. Tidak hanya mereka langka, tetapi mereka juga jauh lebih kuat dari elemental jual selainnya dari heavenly bad master. Di antara mereka, atribut kegelapan adalah yang paling misterius. Jika Zhou Xiaopang ini telah membangkitkan atribut kegelapan sejati, maka masa depannya tidak akan terbatas, dan dia bahkan mungkin melampaui dia. Berpikir sampai saat ini, sangguan binger tidak berani menunda lebih jauh, dan dia segera membuka penutup tenda dan masuk dengan cepat. Saat dia memasuki tenda, dia melihat sepasang mata merah darah. Bermuda, ESTOnya yang sangat penuh dieilit, jadi pial jumpa di haiwan itu. Terima kasih.